Nanti kalau sudah posisi seperti ini, tinggal teman-teman tekan triggernya saja untuk mengembalikan ke posisi awal. Terima kasih telah menonton! Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mereview satu buah produk kembali, di mana produk ini adalah sebuah mancis atau korek api dengan model pistol unik ya. Ini tuh lanjutan dari video sebelumnya, ini tuh part ke-6, jadi kemarin tuh sempet tertunda karena hari raya Idul Fitrinya. Kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, semoga kita menjadi kepribadian yang lebih baik lagi ya. Untuk barangnya itu seperti ini, ini tuh masih sama produk impor, di sini tuh ada keterangan itu 608 liter Maschine Lektor. Nanti teman-teman akan mendapatkan satu packaging dos untuk pengemasannya. Ini kita buka dulu, model dan tipenya apa yang nanti teman-teman dapat. Nanti teman-teman masih mendapatkan satu packaging plastik, kita buka dulu. Untuk kelengkapannya, nanti teman-teman akan mendapatkan satu buah holster. Dia itu materialnya seperti biasa, menggunakan material kalep, bisa teman-teman lihat. Untuk penguncaannya sendiri, dia menggunakan model kancing seperti ini. Di bagian belakang ada selobong yang bisa teman-teman maksimalkan dalam pemakaiannya. Bisa digabungkan ke sabuk yang bisa dikombinasikan nanti pemakaiannya di pinggang. Untuk detail unitnya, bisa teman-teman lihat. Pendampakannya itu seperti ini. Ini detail posisi samping sebelah kanan. Ini posisi samping sebelah kiri. Ini di bagian bawah. Ini di bagian atas. Dan ini di bagian depan. Sekilas saya melihat ini seperti asli. Ukuran itu sangat besar. Skala 1 banding 1. Untuk jenis tipenya ini hampir mirip seperti bareta M9. Untuk warna-nya dia krom. Di situ ada keterangan itu. Zingzi made in zianchen made in china. Di bagian sini ada watermark-nya juga. Detailnya sih rapih. Untuk materialnya sendiri dia menggunakan bahan metal. Ini bisa teman-teman dengar nih. Tengok bunyinya. Dari bagian selet bagian atas bagian badan. Yang sini grip. Kiri dan kanan. Dia itu materialnya plastik. Ada beberapa tekstur kotak. Tengok bisa teman-temen lihat. Jadi untuk yang bagian material plastik. Hanya di bagian grip. Kiri dan kanan. Seperti ini. Oke. Ini untuk kita tes materialnya. Metal. Tapi dia bukan besi sepertinya. Tuh. Sama. Ini lempel dia itu. Karena posisinya ada di dekat baut. Misalnya teman-teman lihat. Jadi bukan bahannya ya. Tapi kalau bahannya itu dia metal. Metalnya itu apa? Aluminium aloi. Oke. Tuh. Untuk dimensinya bisa kita cek dulu. Jadi biar teman-teman gak penasaran ya. Untuk lebarnya. Dia itu sekitar 16 cm. Dengan tinggi sekitar 12 cm. Kalau misalkan rata-rata lebar. Dia itu sekitar 2 cm. Oke. Untuk apinya sendiri. Jadi bisa kita tes. Ini itu masih model. Barak. Lass. Warna merah. Kalau lama-kelama. Jadi saran saya. Teman-teman harus simpan di tempat yang aman. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita inginkan kepada mereka. Lain sih. Tuh. Ucuran juga lumayan besar. Terus di bagian selet nih. Dia itu bisa divariasikan. Masalah itu dimainkan. Bisa bergeser. Bisa saya sampelkan. Untuk ini nih. Tuh. Ya. Tinggal teman-teman tekan triggernya aja. Untuk mengembalikan ke posisi awal. Tuh. Oke. Bagian ini juga bisa dimainkan. Oke. Saya ulangin ya. Tuh. Tuh. Oke. Terus di bagian bawah. Grip. Sama seperti yang sebelumnya. Di sini itu ada lubang. Yang fungsinya itu bisa teman-teman maksimalkan. Untuk pengaturan besar kecilnya gas. Atau api. Terus sama ketika teman-teman sudah habis. Bisa teman-teman isi menggunakan gas seperti ini. Untuk pembelian teman-teman bisa mudah mendapatkannya di Alphamat. Indomaret atau di toko-toko korek. Tinggal dicolokkan aja seperti ini. Tuh. Disesuaikan aja dengan kebutuhan. Nanti bisa teman-teman langsung tes. Oke. Detailnya tuh rapih banget. Tapi sangat disayangkan ini tuh enggak sepaket sama stand ya. Kedudukannya. Jadi sepaket pembelian itu nanti teman-teman dapatkan satu unit korek api. Dengan jenis pistol. Baretta M9. Dengan holsternya nih. Coba kita sampelkan pemakaiannya. Nanti udah. Kalau udah seperti ini. Teman-teman tinggal kunci aja. Karena dia penguncian itu menggunakan kancing. Sampai terdengar bunyi klik seperti ini. Tuh ya. Jadi kalau udah seperti itu dia udah terkunci. Terus nanti bisa teman-teman gabungkan di area pinggang. Menggunakan sabuk. Nanti bisa seperti ini. Sangat saya sarankan. Jangan untuk salah gunakan. Ini tuh hanya korek api. Mancis sekedar aksesoris lengkap. Jangan atau hanya sekedar hadiah. Oke. Ya. Bukan senjata api. Bukan pistol mainan. Nggak bisa ngeluarin peluru. Dan sebagainya. Oke. Modelnya tuh unik. Warnanya chrome. Produknya impor. Di bagian sled. Bisa teman-teman manfaatkan seperti ini. Bisa dimainkan ya. Untuk mengembalikan. Bisa ditekan trackernya seperti ini. Apinya itu dia menggunakan api barak las. Warna merah. Jadi sangat saya sarankan. Sarankan hati-hati dalam pemakaiannya. Materialnya tuh dia metal. Aluminium alloy. Sepaket sudah mendapatkan holster warna hitam ya. Materialnya tuh dia. Kalep. Jadi simple. Keren. Harganya juga terjangkau. Jadi untuk teman-teman yang ingin memiliki barang ini. Silahkan di order. Kami juga memiliki beberapa akun di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan bahkan Lazada. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa.